oke halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu salam sejahtera untuk kita semua balik lagi dengan sw disini dan kali ini masih di canggu bali teman-teman ya dan sekarang saya akan ajak teman-teman untuk melihat suasana canggu juga ya di part ketiganya nih teman-teman tapi lokasinya beda ya dari tempat-tempat yang kemarin jadi nanti akan saya ajak lewat depan atlas beach fest gitu teman-teman maaf belepotan di awal seperti biasa jadi salah satu jalanan yang cukup padat juga di canggu bali teman-teman kalau misalnya teman-teman ke canggu bali siang-siang hari itu cocok banget kalau misalnya teman-teman mau berjemur di pantai ataupun di wisata pantai yang ada di canggu bali tinggal pilih aja pantai mana yang teman-teman biasanya pengen 7 karena di canggu bali itu pantainya banyak sekali ya teman-teman salah satunya itu ada pantai batu bolong kemudian ada pantai batu mejan atau biasanya masyarakat dan juga wisatawan mancanegara itu menyebutnya eco beach kemudian ada pantai brawe juga ada dan banyak sekali pantai-pantai seperti pantai nelayan juga teman-teman jadi untuk suasananya sendiri di siang hari ini tepat saya berangkat pukul 12 siang nih teman-teman lumayan ya untuk perjalanan jam 12 siang panas juga teman-teman tapi memang sih kondisinya akhir-akhir ini cuacanya itu walaupun panas tapi tetap sejuk teman-teman jadi nggak menyengat lah ya bisa dibilang masih ada teduh-teduhnya gitu juga ataupun dia masih ada hawa angin gitu teman-teman jadi seru lah oke di depan itu adalah atlas beach fest ya jadi disana tuh sedang renovasi teman-teman yang dulunya ada tulisan besar atlas gitu sekarang sedang renovasi nah ini pintu apa ini pintu drop off nah itu teman-teman ya jadi seperti itu tadi suasana jalanan ataupun suasana di depan pintu masuk dari atlas beach fest salah satu beach club terbesar se-Asia gitu ya bisa dibilang katanya gitu teman-teman jadi salah satu apa namanya beach club terbesar se-Asia yang berada di Bali dan tempatnya itu berada di Canggu Bali teman-teman dan tempatnya itu di Jalan Pantai Brawl ataupun dekat dengan Vince Beach Club nah jadi bersebelahan langsung ya atlas itu biasanya disini kalau misalnya sore hari ataupun jam-jam bule ataupun turis asing menikmati suasana siang ataupun panasnya matahari biasanya kan bule-bule tuh seneng berjemur teman-teman jadi biasanya disini tuh cukup ramai ya mungkin karena bukan akhir pekan kali ya jadi disini situasinya masih ya bisa dibilang masih santai lah ya ramai-ramai tapi masih lancar aja dan juga terlihat banyak sekali turis-turis asing yang berjalan kaki di kawasan ini oke nah kita akan belok ke kanan nih teman-teman ya kita akan belok ke kanan kita akan menelusuri jalanan Pantai Brawl seperti apa jadi jalan Pantai Brawl itu merupakan salah satu jalan menuju wisata Pantai Brawl Canggu Bali ya kalau misalnya dari arah Jalan Raya Canggu Bali teman-teman gampang kalau misalnya lewat Jalan Pantai Brawl ataupun lewat kalau misalnya lewat seminyak sih biasanya lewat batu belik teman-teman tapi ya kita gak lewatin Pantai Brawl nya sih kalau mau ke apa namanya ke Pantai Brawl kita lewat Jalan Subasari kalau gak salah namanya kalau misalnya salah mohon dikoreksi teman-teman ya jadi di siang hari ini terpantau juga cukup lengang teman-teman kawasan Canggu Bali untuk di jalan Pantai Brawl nya sendiri ya jadi serulah bisa jalan-jalan juga di kawasan ini teman-teman nah terlihat juga apa namanya langit sangat cerah sekali teman-teman ya dan misalnya untuk teman-teman yang mungkin dalam waktu dekat pengen liburan ke Bali semoga rencana liburan ke Balinya lancar dan teman-teman bisa menikmati suasana Bali nanti kalau misalnya teman-teman sudah di Bali dan liburan di Bali karena di Bali sekarang sudah mulai ramai lagi apalagi sekarang itu lagi high season untuk liburan ke Bali teman-teman dan beberapa hari terakhir di airport Igus Timur Rai Bali terutama di internasional ataupun di kedatangan domestik juga cukup ramai yang berdatangan teman-teman karena memang musim liburan ya mungkin ya summer biasanya sih kalau turis asing itu mencari panas gitu lah kan musim-musim panas juga teman-teman jadi cocok lah untuk berjemur gitu oke di depan ini adalah pertigaan kalau kita ke kanan itu kita bisa ke Vince Club juga teman-teman jadi disana itu ada kayak waterpark kemudian tempat main bola juga oke kita belok kiri kita masih stay ataupun kita masih di jalan pantai berawenya canggu very crowded teman-teman jadi wajar kalau misalnya teman-teman ke canggu itu harus menyiapkan ekstra mental teman-teman karena namanya juga di jalan kalau misalnya siang-siang bolong habis itu kena macet itu harus ekstra sabarnya teman-teman jadi harus saling menghargai lah sesama pengguna jalan gitu belum lagi kadang juga kita menemukan case ataupun kasus apa entah turis asing yang berkendara juga kadang belum kalau misalnya belum patent bisa misalnya teman-teman belum patent berkendara gitu biasanya ada gitu juga kita harus hati-hati dan jaga jarak selalu oke nah disini ada perempatan kecil kita agak pelan-pelan juga karena banyak sekali jalanan-jalanan ataupun cabang-cabang jalan di kawasan Canggubali ini teman-teman sekilas kalau misalnya lewatin Canggubali itu di beberapa titik di kawasan Canggubali itu seperti kita berada ataupun kita melewati kampungnya Bule karena biasanya banyak sekali yang nongkrong-nongkrong di depannya itu teman-teman jadi biasanya nongkrongnya itu kayak di restoran gitu kan karena banyak juga restoran-restoran luar negeri juga restoran Eropa juga di kawasan Canggubali belum lagi banyak juga villa ataupun hotel ataupun penginapan itu banyak sekali teman-teman jadi biasanya kalau misalnya turis asing ke Canggu itu menikmati restoran-restoran di kawasan tersebut teman-teman karena ya apa ya bisa dibilang Canggubali itu sekarang memang hampir banyak turis asing teman-teman daripada masyarakat sekitarnya tapi ya karena mungkin masyarakat sekitarnya juga lebih ke masuk ataupun mungkin lebih keberadaannya lebih agak ke dalam bisa dibilang masyarakat Canggu sendiri ya sedangkan turis asing lebih senang jalan-jalan jadi di jalanan itu lebih banyak kita dominasinya ketemunya sama turis asing ataupun bule-bule gitu entah dari Australia ataupun dari Korea Jepang dan dari manapun berbagai negara teman-teman nah di sebelah kiri kita ini terlihat masih ada lahan hijau ada lahan persawahan yang baru saja ditanamin padi teman-teman jadi sejuk walaupun banyak bangunan di Canggu Bali tapi masih ada persawahan jadi masih adalah lahan hijau gitu teman-teman masih bisa kita nikmati hijau-hijaunya lahan gitu saya senang banget teman-teman kalau misalnya jalan-jalan gitu ya entah di Bali ataupun dimanapun saya berada saya paling senang menikmati suasana jalan karena kita bisa sambil jalan sambil mencari inspirasi lah teman-teman oh jalan ini misalnya oh ternyata begini ya jalan Canggu sekarang ataupun dimana-mana gitu oh misalnya kayak gini seru teman-teman jadi kita tahu lah kadang kalau misalnya untuk teman-teman yang suka kuliner mungkin kalau misalnya jalan-jalan bisa mampir atau oh saya pengen nyicipin kuliner khas Bali lah kita mampir dulu ke sebelah ini ada warung oke kita langsung lempir gitu teman-teman oke kita sudah sampai di pertigaan juga kalau misalnya ke kiri itu perumahan perumahan apa ya namanya eh perumahan wah saya lupa nama perumahannya teman-teman tapi itu adalah sebuah perumahan disana tuh teman-teman komplek perumahan lah Canggu Permai kalau gak salah ya Canggu Permai kalau gak salah teman-teman oke nah disini lalu lintasnya cukup padat tapi kalau misalnya di daerah sini di kawasan ini tuh aktivitas masyarakat sekitar masih ramai teman-teman karena disini ada sekolahan juga kemudian banyak juga toko-toko dan juga banyak pedagang kaki lima juga di sepanjang ataupun di pinggiran jalannya ini teman-teman ya serulah gitu teman-teman kalau misalnya sambil menikmati juga suasana jalanan di kawasan ataupun ya di Bali belahan selatan bisa dibilang gitu nah di depan ini adalah pohon besar juga teman-teman nah disini legend banget ini pohonnya oke kita lanjut lagi teman-teman nah di depan nanti akan saya ajak teman-teman untuk ngeliat apa ya suasananya eee shortcut ya shortcut canggu ya namanya bukan shortcut canggu sih jalan jalan baru lah jalan jadi jalan raya canggu itu kan sekarang punya jalan baru nah saya lupa namanya tapi itu tujuan dibangunnya jalan tersebut itu untuk mengurai kemacetan yang ada di titik poin tersebut teman-teman biasanya memang disitu titik poinnya itu macet yang mau ke arah pantai brawe ataupun mau ke arah eee apa namanya tanah laut biasanya disitu bertumpuk teman-teman jadi lumayan macet disana jadi karena ada jalan baru tersebut jadi bisa diurai lah kemacetannya gitu wah bener-bener sangat cerah cuaca hari ini teman nah itu ada tulisannya ya lurus dalung ke kanan kute ataupun den pasar nah ini teman-teman yang saya maksud ini adalah perempatan kalau sekarang jadinya teman-teman ya nah di depan itu nah disini biasanya dulunya sebelum ada jalanan baru ini disini sangat macet teman-teman sekarang sudah mulai terurai lah walaupun terlihat juga masih cukup ramai dan kendaraannya masih menumpuk tapi berangsur lebih baik lah daripada sebelumnya oke kita lewati jalan barunya teman-teman nah disini juga banyak sekali bangunan bangunan calon bangunan baru ya yang akan dibuat sepertinya sih bakal jadi ruko juga teman-teman nah di sebelah kiri kita ini masih ada persawahan yang baru saja panen itu baru apa namanya baru saja selesai dibakar sepertinya ya untuk ilalang-ilalang padinya itu jadi rutenya sih enggak panjang teman-teman pendek cuma ya cukup membantulah untuk mengurai kemacetan nah disini kita ketemu jalan lagi nah di depan ini adalah pertigaan lagi teman-teman kalau ke kiri kita ke tanah lot kalau ke kanan kita balik lagi ke canggu bali nah situ ya ke kiri ini kita ke arah tanah lot oke kita masuk lagi di jalan raya canggu menuju ke tanah lot bali nah disini lumayan nih teman-teman macet untuk lalu lintasnya saya ketutupan sama mobil air jadi kurang seru kalau misalnya ketutupan sama mobil air sampai belepotan oke kita salip lagi teman-teman nah kalau gini kan masih mending pemandangannya itu enak gitu loh teman-teman daripada ketutupan ke blok sama mobil air kan kita ketutupan enggak bisa melihat suasana di depan kita gitu dan untuk teman-teman terima kasih banyak kalau misalnya teman-teman masih nonton jalan-jalan virtual bareng SW sampai detik ini teman-teman sampai menit ini ya semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu support terus yang selalu nonton terus video di channel SW ini dan mungkin sampai disini dulu teman-teman jalan-jalan kita kali ini ya next time kita akan jalan-jalan lagi di tempat yang lain di Bali teman-teman oke sampai disini dulu jalan-jalan kita kali ini sampai jumpa di jalan-jalan virtual bareng SW berikutnya terima kasih bye selamat menikmati